Pertanggung jawaban terhadap publik dan netizen Siapapun memimpinnya maka saya akan beroposisi Oh iya jelas Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono Harus mendengarkan secara utuh Yang didengarkan itu pasti separuh Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat Memimpin dengan indah Memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan Ya oposisi sebuah ke*****an Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall I News Tower Jakarta Inilah Rakyat Bersuara Bersama Aiman Wicaksono Indonesia akan segera menyambut pemimpin baru Nama-nama calon menteri telah dipanggil dan akan segera diumumkan Tepat Empat hari lagi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan membacakan sumpah jabatan Sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Dari sisa masanya presiden Jokowi dan Prabowo Subianto semakin intens bertemu Dari private dinner hingga lanjut makan siang di Surakarta Detik-detik jelang pelantikan apa yang jadi obrolan di meja Saya Aiman Wicaksono inilah Rakyat Bersuara Saya akan undang langsung ke panggung rakyat Bersuara Yang baru saja dipanggil kekediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara Mbak B Haikal Hasan Apa kabar B? Waduh Baik Alhamdulillah Saya boleh bilang Pak Menteri, Pak Wamen atau Pak Kepala Badan? Panggil Babe Haikal aja Jadi mau Menteri, mau Wamen, mau Kepala Badan tetap panggilnya Babe Siapapun kita jangan pernah melabelkan dengan sebuah jabatan Untuk beramar ma'ruf nahi munkar Untuk berkontribusi, sekecil apapun yang kita bisa Itu aja kalau buat saya Kita berikan panggung dulu dong Tapi saya mau tanya nih, ini yang viral-viral kan Pertama sebelum saya tanya yang viral, baju udah kayak Pak Prabowo nih Kantong empat gitu ya Kebetulan, kebetulan Tapi Babe pernah viral tuh Ini pertanggung jawaban terhadap publik dan netizen Oke, oke Siapapun memimpinnya maka saya akan beroposisi Oh iya jelas Oh gimana tuh B? Masalahnya adalah Orang seperti Pak Aiman, Wicaksono Harus mendengarkan secara utuh Oke Yang didengarkan itu pasti separuh Oh separuh itu? Separuh Baik Jadi kalau seandainya Pak Prabowo Memimpin dengan hebat Memimpin dengan indah Memimpin dengan membuat Indonesia baik Kedepan Ya oposisi sebuah kebaikan Gitu loh Artinya Melawan sebuah kebaikan Oposisi Berada di dalam atau di luar Gak ada masalah Yang penting bisa memberikan kritik terbaik Itu loh yang penting Jadi tetap oposisi dalam artian bahwa Mau jadi menteri Mau jadi wakil menteri Mau jadi kepala badan Tetap akan beroposisi dalam artian bahwa Memberikan Beroposisi terhadap kejahatan Itu yang benar Kalau nonton yang lengkap itu seperti itu Beroposisi terhadap kecurangan Beroposisi Berlawanan ya Beroposisi terhadap kejahatan Beroposisi terhadap kecurangan Beroposisi terhadap korupsi Seperti itu gitu loh Kalau misalnya Misalnya kan kita gak tau nih Namanya manusia kan Tidak bisa konsisten terus menerus Mungkin ada belok-belok Pak Prabowo mungkin Harus bisa disampaikan sesuatu nih Untuk diingatkan Babi akan ingatkan Berani ingatkan Pak Prabowo Pak Prabowo sangat terbuka untuk itu Nah ini Saya mau luruskan sedikit cara berfikirnya nih Kalimat itu Menunjukkan bahwa beliau itu Gak bisa diingetin Beliau gak boleh seperti itu Beliau sangat bisa diingetin Beliau sangat welcome Beliau sangat terbuka Untuk sebuah peringatan Tapi berapa tahun Berapa tahun bareng Pak Prabowo Ya udah lama banget Lama banget 2014 Saya masih ingat pada waktu itu 2000 berapa ya Kalau sejak saya masih SMP Saya sudah bersamanya Udah kenal Udah kenal Masa Dengan ayah saya Almarhum Juga sudah kenal Pada waktu pernikahan juga Saya sudah tahu Sudah hadir di Taman Mini Itu zaman saya SMP itu Yang saya mau ingatkan ini Pada waktu itu Gerindra sudah ada atau belum Saya masih Lupa-lupa ingat ya Tapi pada waktu itu Saya diundang Untuk bicara Soal UMKM Bagaimana Menumbuhkan Usaha-usaha kecil Warung-warung Di tengah derasnya Hypermarket Hypermarket yang tumbuh Itu saya presentasi Di depan beliau Tahun mungkin 2007 Mungkin 2008 Kerindra sudah ada Nah itu saya presentasi Tepan beliau Walaupun saya ingat Setengah presentasi beliau Ada acara ke Pontianak Kalau gak salah Tapi saksinya itu masih ada Pak Rahmat Pambudi Pak Ibu Profesor Endang Ada yang sudah meninggal Almarhum Pak Permadi Itu saya sampaikan betapa Hypermarket Hypermarket besar Itu mencekik Warung-warung retail Mencekik Produsen-produsen Dari situ Pak Prabowo Sudah sangat concern loh Apa yang harus diambil tindakan Sudah sangat concern loh Bahkan sebelumnya Masyarakat kita kok Yang saya angkat tahu Kemarin 46% itu Bekerja hanya untuk makan Terus kalau gak dapat pekerjaan Kan berarti gak makan Sementara kita gak bisa bersaing Jadi urusan makan Buat anak-anak itu Dipikirin sejak 20-30 tahun yang lalu Jadi maksud saya Saya mau tanya gini Mbak B tahu benar Jadi bukan hanya Baru-tahu baru Tapi itu udah lama Of course Ini yang saya sampaikan Jadi bahwa apa yang disampaikan Mbak B akan sebagai oposisi Dalam artian bahwa Ketika sesuatu itu Misalnya perlu disampaikan Mbak B akan sampaikan Sepahit apapun itu Sepahit apapun Kan amat maaf naimun Kan ada dimana saja Ini belum dikasih Tahu loh sekarang nih Bakal jadi menteri Wakil menteri atau kepala badan Tapi udah berani buka-bukaan Biasanya gak berani Saya undang beberapa disini Gak ada yang mau Bih Bap B doang mau Ada beberapa yang lain mau juga Ya artinya Kita bicara Kebaikan Gak usah di rem-rem Yang penting sebuah kebaikan Dan saya yakin Beliau orangnya Sangat terbuka Dengan sebuah Perbaikan Dia sangat terbuka Dalam kebenaran Termasuk juga dengan media Akan seperti itu Mudah-mudahan insya Allah Kita berikan tembuk tangan Sekali lagi untuk Mbak B Al-Hasan Silahkan beliau Lalu kemudian Jurubicara PD Perjuangan Bung Ciko Hakim Selamat malam Bung Ciko Jadi yang masih misteri sekarang Mas Pram satu jam disana Setengah Setengah Informasi satu jam Satu jam Berita-berita satu jam Satu jam Jadi kira-kira apa Kalau Mas Pram dipanggil Pak Jokowi Masih oke lah Karena kan Lama berhubungan Tapi kalau Pak Prabowo kan Apakah Mas Pram dipanggil Atau beliau mengunjungi Tanpa dipanggil Itu kan Kita juga gak tau Yang pasti gini Apa yang dilakukan oleh Mas Pram Adalah menyampaikan pesan Dari Ibu Megawati Jadi Mas Pram hadir disitu Ini belum pernah disampaikan nih Sebagai jembatan komunikasi Antara Ibu Megawati Dan Pak Prabowo Kita kan tau Mas Pramono Anung ini Salah satu orang terdekat Dari Ibu Megawati Dan Mas Pram ini adalah Sosok politisi Yang sangat dekat Sama sosok politisi yang lain Dan sangat bisa diterima Semua kalangan Dari mulai kalangan aktivis Elit politik Jagoan-jagoan Seperti Pak Prabowo Iya kan Dewa-dewa politik Ini kita Dan Makanya beliau yang diutus Untuk berkomunikasi Jadi gak ada kaitan Ke menteri Wakil menteri Kepala badan Gak ada Mas Pram Akan berjuang Menjadi calon gubernur Bukan untuk menjadi calon menteri Karena banyak yang bingung juga nih Ini Gubernur jalan gak nih Pastikan Jadi calon gubernur tetap jalan Calon gubernur Gak ada kaitan Bukan calon menteri Oke Apalagi wakil menteri Gak mungkin lah Karena udah menteri kan Jadi itu pertama Jadi Mas Pram Datang Bukan dipanggil ya Datang Antara itu dua Tapi kita kan gak bisa memastikan Tapi yang pasti Substansi dari pembicaraannya Itu yang saya sampaikan tadi Informasinya 17 Oktober Pertemuan Pak Prabowo Dengan Bu Mega Pada saat ulang tahun Pak Prabowo Bener gak? Jangan-jangan malam ini Yang dari tanggal Dari bulan lalu Kan selalu dibicarakan Bener gak Orang teman-teman Jurnalis Telepon saya Bener gak Mas Siko Tanggal 5 Bener gak Mas Siko Tanggal 10 Bener gak tanggal 12 Tengah-tengah malam ini 17 Tapi kan kita tahu sendiri Kalau di PDI Perjuangan Informasi seperti itu Yang tahu hanya Ibu Dan Tuhan Bahwa Ibu akan Apa Kapan dia sepakat Untuk menemui Atau ditemui Dan juga tentunya Pak Prabowo sendiri Karena memang Ada kesibukan-kesibukan Kita lihat Pak Prabowo Sibuknya Kita juga di PDI Perjuangan Lagi sibuk Untuk gimana caranya Menang di mayoritas Pilkada yang digelar Di seluruh Indonesia Dan lain-lain Jadi Tapi bisa dipastikan Bahwa pertemuan itu Akan digelar Sebelum tanggal 20 Sebelum pelantikan Presiden Ini di Garis Bawai ya Garis Bawai Pertumum Jokowi Yang sekarang menjadi Prabomania Bung San Salvatore Jadi ketumnya Udah jadi apa Kepala Badan Atau Menteri Sekarang agak susah tuh Agak susah ngomong Agak jaim Bung Emanuel Tapi masih kawan kita Gimana jadi Belum tahu ya Sampai hari ini Yang pastikan dipanggil Kemudian itu Kemudian itu Menjadi Nyata atau tidak Itu kembali kepada Bapak Presiden kita terpilih Hak Pregrantifnya dia Jadi kita menunggu saja Kita menghormati Baik Jadi sekarang Jokowi Mania Atau Prabomania Kalau hari ini Masih dengan Jokowi Mania Dan kita akan berterus Dengan Prabomania Jadi dia akan setia nanti Bahwa Pak Prabowo Adalah penerusnya Pak Jokowi Dan itu Akan terus dilanjutkan Iya Yakin 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 Kita berikan teman-teman Sekali lagi Bung San Salvatore Terima kasih Itu punya Bung San Salvatore Oke Selanjutnya Saya akan panggilkan Pakar Hukum Tata Negara Bung Revli Harun Selalu dengan topinya Dan tidak lupa dengan Youtubenya Bung Revli Saya mau tanya Pemanggilan-pemanggilan ini ada berapa? 49 kemarin hari ini 59 hari Selasa ya Ya 108 total Ya mungkin Mau menerimu Apa Meniru Kabinet 100 Menteri Tapi yang saya ingin tanyakan 24 Februari 1966 Nah itu ada Kabinet 100 Menteri Setelah G30 Kabinet 100 Menteri Tapi kan gak semua Kabinet Ada Kepala Badan dan sebagainya Ya kan Dalam satu kesatuan kerja Kekabinetan kan Yang saya ingin tanyakan Terkejut gak ngeliat nama-nama orang-orangnya? Ya Sangat terkejut Sangat terkejut? Iya Kenapa? Pertama Kok banyak sekali yang lama dipakai gitu ya Ini sentimen pribadi kayaknya ini? Bukan Oh bukan Oke gimana? Gini Saya udah bikin konten Kan Prabowo bilang Kalau dia mau memberantas korupsi Oke Kami akan berantas korupsi Jangan korupsi Kan begitu kan? Ya Tapi kok yang dipanggil Meragukan Tapi kan yang dipanggil Gak ada tersangkut kasus korupsi Ya tapi kan kita tahu Di belakang layarnya Isa isu Isa isu Dan lain sebagainya Kalau Isa isu Udah lah kita kan Bukan anak kecil kan? Bukan anak kecil gitu kan? Makanya Saya tanya Ini komitmen anti korupsinya Jelas apa enggak sih? Iya kan? Kita kan ingin Negara kita lebih baik Iya kan? Negara yang menuju kebaikan Nah kalau dari awal Kira-kira agak bengkok-bengkok Ya sudah harus kita ingatkan Dari awal Apakah benar bengkok-bengkok? Nanti dijawab Sama Bapak Behaikal Sama Bung Belum tahu kita Kan belum berjalan Minimal kan Minimal kita udah bisa nilai dulu Dari yang dipanggil Oh iya Nanti kita debatin Yang dipanggil Banyak yang bengkok kayaknya Kita berikan tempat Bung Refli Harun Selanjutnya Yang juga Pakar hukum Tata negara Profesor Andi Asrun Prof Selamat malam Prof Malam saya gak pake topi Silahkan Prof Jadi kalau tadi Pesimis Karena banyak yang bengkok Atau belok lah gitu ya Agak khawatir ke depan Kalau Prof gimana? Kalau saya Apa ya Kita nih harus menyongong hari depan Dengan optimisme Optimis Setelah pelantikan Maka Itu kondisi itu Harus menjadi titik temu Untuk bergerak maju ke depan Bukan mundur ke belakang Jadi kita harus ke depan Jadi kita harus ke depan optimis Tapi orang-orang track record Rekam jejak dan lain sebagainya Mengkhawatirkan gak yang dipanggil? Atau ada yang mengkhawatirkan gak? Atau banyak yang mengkhawatirkan bahkan gak? Saya kira kita harus Bersikap optimis ya Dan kemudian Bersikap Perasaan gak baik Ini penting perasaan gak baik Saya lihat ada satu contoh lah ya Sri Mulyani itu adalah kawan saya Di Pak Sekonomi UI tahun 1981 Dia bekerja keras Satu angkatan lho? Satu angkatan saya Oh dengan Prof Andi? Dengan saya Di Pak Sekonomi Jadi saya kuliah itu tiga Aiman Termasuk di PISIP UI juga Hukum? Hukum, PISIP, sama Ekonomi PISIP apa dulu? PISIP jurusan politik Oke Jadi saya lihat Dengan Ibu Sri Mulyani bergabung Maka Itu satu sinyal positif Diterima Kondisi Kerjasama dengan Pak Prabowo Yang sebelumnya Terdengar agak renggang Antara Pak Prabowo Agak renggang lah Kira-kira gitu Banyak-banyak gue yang pilih Sekarang Artinya apa tuh kalau udah gabung? Sekarang positif Ya ke depan Dan kemudian tadi Mbak B.H.Kal kan mengatakan Di dalam Kabinet sendiri Kalau ada sesuatu yang Kira-kira Seperti Pak Reply Harun tadi bilang Anda Bengkos Sekarang pasti akan diluruskan Saya yakin Dan saya percaya Dengan komitmen Pak Prabowo Dia akan bergerak Maju ke depan Membawa Indonesia maju Dan juga Pastilah Dia akan terbuka Dengan segala-galanya kritik Yang penting Kritik itu konstruktif Bukan sekedar Asal jeblak Kalau Rambut Tawilan Secara jeblak Asal ngomong aja Itu kita diharapkan Kita berharap Termasuk Pak Reply Harun tadi Kalau Pak Reply Harun Berlain kritik Pak Reply Harun Pak Reply itu kritiknya Konstruktif Atau asal jeblak Saya lihat Pak Reply ini Dia mengarahkan Mengarahkan pada hal yang positif Kayak saya dengan Pak Reply Ini positif Dan kemudian Yang terpenting Bisa meningkatkan YouTubernya Pak Reply Itu kira-kira Sasarannya ya Kritiknya Pak Reply Jadi orang seperti Bung Reply ini Justru Penting Penting Begini Biar saya klarifikasi Nih Bapak B Contohnya Saya diajak ke sana Tidak mau saya Oh sempat Tanya Bapak B Diajak ke Pak Prabowo Diajak tim ke sana Apa nih Jangan-jangan 20 tahun lalu Tanya Bapak B Ntar tanya B Itu artinya Belum mulai Artinya Reply itu Orang baik Kritiknya juga Semoga berbobot terus Termasuk YouTubernya Oke baik Kita berikan Prof Andi Asrun Dan Ini sahabat saya juga nih Pengamat politik Bung Henry Satrio Ini karena host juga Jadi saya gak usah tanya Jadi langsung Ini pake bantik Udah siap-siap Telepon Gak ditelepon tapi Enggak emang Gak ngarepin juga Biasanya kan di Whatsapp bro Banyak Bang Bang Babi Ditelepon Atau di Whatsapp Di Whatsapp Oke Di Whatsapp Ini gak ditelepon Whatsapp kalau Bacanya lama Susah nanti Gak kalau yang paham Memang begitu Jadi pernah Apa Di Whatsapp Ya kan kita pernah Dek-dekan waktu itu Waktu kasusnya NT itu Tapi saya per hari itu Saya percaya Saya percaya bahwa Ada Aiman Aman Oke Komentar soal sekarang Menjelang pelantikan Makan malam berdua Dengan Pak Jokowi Eh ada 16 Menteri Pak Jokowi Yang juga Kemungkinan besar ya Karena belum diumumkan nih Diserap oleh kabinetnya Pak Prabowo Komentarnya Ya bisa aja itu Perwakilannya Mas Gibran kan Oke 16 orang itu Jadi Mas Gibran pasti diajak Untuk diskusi ya Oh iya kan kemarin ada Dan Gak apa-apa kan Kalau itu perwakilan Mas Gibran Dari endorsean Pak Jokowi Oke Jadi boleh-boleh juga Oke lah Kayak misalnya ada Bu Sri Mulyani Itu sih Saya mengerti tuh Itu endorsean Pak Jokowi Bukan itu juga Karena kan ini Rejimnya Rejim utang ya Nah Yang bisa ngurus Utang Terus kelihatannya Dipercaya itu ya Bu Sri Mulyani Emang gak ada orang lain Jadi sih saya setuju tuh Kehadiran Bu Sri Mulyani Adalah baik Baik ya Jadi mengelola Apa yang kemudian Telah tinggi kemarin Utang misalnya Kedepan bagaimana Bu Sri Mulyani punya kemampuan Ya karena mungkin Yang dipercaya itu Adalah Bu Sri Mulyani Oleh dunia Keuangan global ya Oke Jadi oke lah Kita lihat aja ini nanti Apalagi ada Babi Haikal disitu kan Jadi Babi cocoknya apa? Kalau menurut saya Jubir ya Jubir? Plus kotip Jumat lah Iya Babi nih Keahliannya banyak Jadi kalau menurut saya Gak jauh-jauh dari Tenaga kerja lah kelihatannya Tenaga kerja? Bukan Jubir dong Tenaga kerja Ya Jubiran tenaga kerja lah ya Gak tanya apa aja Oke Be Tapi yang apa aja Dia takut ngomong Soalnya belum dilantik Tapi gak tadi saya tanya Terbuka Paling panjang loh Biasanya orang yang udah dipanggil Belum diumumkan Itu takut-takut ngomong Takut gak dilantik Tau gak kenapa itu? Ya karena Karena untuk menutupi hoax gitu loh Banyak banget Yang bilang beliau begini Beliau begitu Kita yang tau Mesti kita luruskan Makanya saya bilang Tapi saya sih seneng sama Babi nih Terbuka Saya juga seneng banget Plus plus to the point Karena dia lelaki salah Kalau gak kepilih lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Be Udah dipanggil Nanti gak diumumkan Gak apa-apa kan Be Gak ada urusan Maka itu dong Biar orang tahu Kalau gak ada urusan Yang penting sekarang Karena Bung Boni ini selain pengamat Saya optimis Optimis bahwa konsensus nasional itu akan terbangun Ketika semua orang mulai pesimis Ada yang skeptis Bahwa pemerintahan ini ke depan Kemungkinan akan kurang stabil Saya justru meyakini Ini akan menjadi pemerintahan yang sangat stabil Kurang stabil gimana orang semuanya diajak kan? Ada asumsi bahwa di tengah jalan Perbedaan kepentingan Perbedaan pemain bisa memunculkan friksi Dan seterusnya Tetapi saya percaya Dan saya tidak pernah ragu Bahwa Pak Jokowi Pak Prabowo Pak Ibu Mega Ini tiga tokoh bangsa Yang kalau bersatu Stabilitas itu pasti terjamin Oke, kalau bersatu Pertanyaannya Pak Jokowi Sama Ibu Mega Bisa bersatu? Pertama dari aspek filosofis Ketiga-tigianya negarawan Pasti punya paradigma yang sama Untuk membangun Indonesia ke depan Pada segmen itu Pasti bersatu Yang kedua Ketiga-tiganya ini Adalah Tokoh politik terdepan Dalam sejarah modern Dan tentu saja Mereka punya banyak sekali Kesamaan Mereka punya banyak Kesesuaian paradigma berpikir Dan melihat konteks Situasi Dinamika Ancaman Peluang yang kita hadapi Sebagai negara bangsa Pasti semua akan Sama-sama punya Komitmen moral Untuk saling bergandeng Tangan Oke, jadi Kalau seperti itu Iya, tujuannya sama Iya Tapi ketika bertemu Dan lain sebagainya Punya kepentingan yang berbeda Kepentingan berbeda Itu kan wajar saja Atau punya masa lalu Yang berbeda Masa lalu Saya kira sudah pergi Kita menatap Masa depan saja Oke Baik Kita berikan penangan Untuk Bung Boni Hargens Dan kita akan segera Kembali saat lagi Taplam sama kami Di Rakyat Bersuara Untuk kita mulai Rakyat Bersuara Pada hari ini Saat lagi Mbak B Haikal Hasan Apa kabar B Waduh Saya boleh bilang Pak Sampai jumpa